Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A12 Kasus sebelumnya pada handphone ini adalah lupa kunci layarnya, sudah kita lakukan hard reset via recovery mode Dan ternyata pada saat kita setup, handphone ini masih meminta verifikasi kunci layar Tentu saja kita tidak tahu, namun ada opsi lainnya yaitu menggunakan akun Google sebagai gantinya Dan ternyata pengguna dari handphone ini juga lupa akun Googlenya Sehingga kita akan coba untuk membaipas akun Google pada Samsung Galaxy A12 ini dengan metode yang paling mudah Yaitu menggunakan bantuan kabel data dan juga komputer Langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan Kemudian untuk proses bypass akun Google pada Samsung Galaxy A12 ini Handphone tersebut harus bisa kita masukkan ke dalam test mode Caranya kita kembali ke halaman selama datang Kemudian kita pilih menu panggilan darurat dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar Jika muncul halaman seperti ini, berarti handphone sudah bisa mengakses test mode Nanti kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi tampilan seperti ini Atau tampilan test mode namanya Sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita Untuk filenya sudah aku siapkan Di sini ada dua file Yang pertama kita install dulu driver USB Samsung Bagi teman-teman yang belum menginstall Wajib untuk menginstall Samsung USB driver ini Agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan Kebetulan di sini aku sudah menginstall drivernya Jadi tidak perlu aku install ulang Bisa aku batalkan saja Aku klik no saja Kemudian selanjutnya kita ekstrak untuk tool bypass akun Google-nya Ada SAM FW Tool versi 3.31 Langsung saja kita ekstrak filenya Klik kanan ekstrak di sini Dan untuk password ekstraknya adalah maglangflasher Huruf kecil semua tanpa sepasi Kemudian kita klik ok Dan kita tunggu sampai filenya terekstrak Dan muncul sebuah folder hasil ekstrakan filenya Langsung saja kita buka foldenya Kemudian kita jalankan tool tersebut dengan cara Kita double klik file SAM FW FRP Tool EXE Kita double klik saja Sampai toolnya terbuka seperti ini Selanjutnya kita akan menghubungkan handphone ke komputer Menggunakan kabel data dalam posisi tes mode Perhatikan tadi kita sudah mengakses tes mode Dengan mengetikkan bintang pagar kosong bintang pagar Maka tinggal kita hubungkan saja handphone ke komputer Menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone ini Terbaca oleh SAM FW FRP Toolnya Dengan keterangan seperti ini ya MTP Samsung Mobile USB Modem Pada kom sekian Jika sudah terbaca berarti driver sudah bekerja dengan sempurna Jika handphone belum terbaca oleh SAM FW FRP Toolnya Silahkan cek drivernya lagi Silahkan install ulang atau cek kabel datanya Apakah bagus atau tidak Kemudian kita pilih menu tes mode Dan di bawahnya ada dua opsi remove FRP Atau bypass akun Google Yaitu remove FRP dan remove FRP versi keamanan terbaru Agustus 2022 Kita gunakan yang atas dulu Yaitu menu remove FRP yang biasa Jika tidak bisa baru kita gunakan remove FRP keamanan Agustus 2022 Langsung saja untuk proses bypassnya Kita gunakan menu yang pertama terlebih dahulu Kita klik saja menu remove FRPnya Dan kita tunggu sampai tool tersebut Berhasil mengidentify handphonenya Ini dia sudah muncul untuk model handphonenya Kita tunggu saja Dan muncul notifikasi untuk mengaktifkan tes mode Tadi kita sudah mengaktifkan tes mode Dengan cara masuk ke panggilan darurat Kemudian dial bintang pagar Kosong bintang pagar Jadi tidak perlu kita lakukan ulang Tinggal kita klik OK saja Pada notifikasi enable tes modenya Langsung kita klik OK Dan kita tunggu enabling ADB sedang berlangsung Sekarang kita menunggu sampai ada notifikasi izinkan USB debugging Pada layar handphone ini Usahakan dalam posisi seperti ini Layar jangan sampai redup Sampai muncul notifikasi izinkan USB debugging seperti ini Jika tidak muncul notifikasi izinkan USB debugging seperti ini Silahkan teman-teman lakukan ulang Memilih menu remove FRP keamanan Agustus 2022 Atau jika tetap saja tidak muncul notifikasi izinkan USB debuggingnya Silahkan cek kabel datanya Atau cek driver apakah sudah betul terinstall pada Windows yang kita gunakan Atau belum Kita lanjutkan sekarang Jadi setelah muncul notifikasi izinkan USB debugging Langsung kita pilih menu izinkan Dan kita tunggu saja Sampai proses bypass akun Google nya lanjut berjalan Kita tunggu sebentar Ini dia Sudah ada perubahan tampilan pada handphone tersebut Kita tunggu sampai ada notifikasi bypass FRP sukses Dari tool SAMFB FRP toolnya Dan ini dia Ada notifikasi FRP remove successfully Kemudian handphonenya otomatis restart Tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai Untuk durasi loadingnya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama Mungkin durasinya itu sama ketika kita melakukan restart handphone ini Sekitar 20 sampai dengan 30 detik saja Setelah proses loadingnya selesai Maka handphone akan masuk ke tampilan kunci layar Namun disini handphone sudah tidak memiliki sandi pola atau pin kunci layar lagi Tinggal kita swap up saja untuk masuk ke tampilan menu Dan kita juga tidak perlu melakukan setup dari selamat datang Atau halaman awal setupnya Sampai ke halaman tampilan menu Untuk aplikasi ini bisa kita keluar saja dari prosesnya Dan kita tunggu sebentar Ini dia handphone sudah masuk ke tampilan menu Atau ke halaman aplikasi Akun Google sudah berhasil kita bypass Kunci layar sudah tidak ada lagi Dan kita cek dulu di pengaturan kemudian di bagian tentang ponsel Betul ini adalah Samsung Galaxy A12 Dengan versi perangkat lunaknya Kita cek juga Disini Androidnya sudah menggunakan Android 12 Kemudian untuk tingkat keamanannya berada di 1 Agustus 2022 Dan satu hal lagi ketika tadi kita melakukan bypass akun Google pada Samsung Galaxy A12 ini Maka otomatis bagian opsi pengembangnya aktif Kita bisa menonaktifkan opsi pengembang ini Langsung saja kita klik Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu di bagian USB debugging Selanjutnya kita aktifkan di bagian on offnya ini Kita offkan kemudian kita kembali Dan opsi pengembangnya sudah tidak tampil lagi Jadi cukup mudah bukan untuk mengatasi Handphone Samsung Galaxy A12 Yang terkunci akun Google-nya Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton